Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Nonto Facial Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas seputar tentang Facebook Yaitu cara untuk menonaktifkan kode generator Yang berarti pengaturan autonifikasi 2 faktor Yaitu sebuah keamanan tingkat ketiga setelah kita memasukkan email dan juga password Mungkin bagi teman-teman yang merasa lupa ataupun ribet dengan cara yang seperti ini Dengan cara memasukkan kode-kode Maka teman-teman bisa menonaktifkan cara ini Di sisi lain setelah kita menonaktifkan sebuah autonifikasi 2 faktor yaitu kode generator Maka teman-teman tidak memiliki keamanan tingkat yang ketiga Selain dari email dan juga password Oke sebelum tutorialnya, teman-teman silahkan dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe Dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dan video-video terbaru dari channel Nonto Facial Oke caranya adalah silahkan teman-teman masuk terlebih dahulu ke akun Facebook yang teman-teman miliki Dan bagi teman-teman yang sudah masuk ataupun sudah login terlebih dahulu di akun Facebook Maka teman-teman nanti langsung saja marah di pengaturan Oke disini saya akan masukkan email dan juga sandinya dahulu Oke setelah itu saya akan masuk Nah bagi teman-teman yang sudah masuk di akun dari brand Facebook Teman-teman seperti ini Silahkan teman-teman langsung saja klik di bagian pojok kanan atas yaitu yang strip 3 Dan kemudian teman-teman scroll ke bawah Pilih dan klik di bagian pengaturan dan privasi Kemudian setelah teman-teman masuk di halaman pengaturan dan privasi Silahkan pilih dan klik kembali di bagian pengaturan Setelah itu teman-teman klik saja di bagian kata sandi dan keamanan Sehingga kita akan masuk di sebuah halaman dari kata sandi dan keamanan Karena sesuai dengan judul video yaitu menonaktifkan sebuah autentifikasi 2 faktor Maka teman-teman scroll ke bawah Dan di bagian autentifikasi 2 faktor ini Silahkan teman-teman klik di bagian gunakan autentifikasi 2 faktor Silahkan klik saja Sehingga kita sudah masuk di bagian autentifikasi 2 faktor Yang ada di layar teman-teman ini adalah autentifikasi 2 faktor Yaitu kode generator yang sudah aktif Kemudian kita akan menonaktifkan autentifikasi 2 faktor ini Karena kita merasa ribet Maka teman-teman langsung saja klik dan pilih di bagian nonaktifkan Yaitu yang ini Kemudian silahkan teman-teman disini asum beratuan Ini akan menonaktifkan autentifikasi 2 faktor Anda tidak akan lagi menerima kode-kode verifikasi Jika kami mendapatkan upaya login dari perangkat ataupun browser yang tidak kami kenali Oke jadi disini setelah kita menonaktifkan autentifikasi 2 faktor Maka kita tidak akan menerima sebuah kode-kode yang sebelumnya kita gunakan Tapi teman-teman sudah tidak memiliki keamanan tingkat ketiga Oke karena itu keinginan dari teman-teman silahkan klik dan pilih di bagian nonaktifkan Oke clear disini untuk autentifikasi 2 faktor sudah tidak aktif kembali Sehingga teman-teman untuk masuk di akun Facebook teman-teman Tinggal memasukkan email dan juga kata sandi saja Tidak menggunakan kode-kode yang sebelumnya kita gunakan Karena menghasilkan autentifikasi 2 faktor Oke teman-teman cukup sekian video kali ini Berjumpa kembali di video selanjutnya Sekian terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb